Akibat diterjang angin kencang, dua pohon tumbang di dua titik. Di kawasan Sumedang Utara, Sumedang Jawa Barat, satu pohon tumbang menimpa sebuah gudang. Sementara satu pohon lainnya tumbang ke jalan provinsi, tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sebuah gudang rongsokan, di Dusun Sukahurib, Desa Jati Hurib, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, mengalami rusak berat setelah tertimpa pohon tumbang pada Sabtu sore. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian itu, karena sang pemilik sedang tidak ada di dalam. Pemilik mengatakan, pohon tumbang sekitar pukul 4 sore, saat kondisi cuaca sedang hujan disertai angin kencang, tak ada benda berharga yang rusak, namun puluhan ternak ayam dilaporkan mati. Selain di Desa Jati Hurib, peristiwa pohon tumbang juga terjadi di kawasan Ranca Purut, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, pohon jenis Albasia Tumbang, hingga menutupi sebagian badan ruas jalan Sumedang Wado, yang merupakan jalan provinsi. Petugas BPBD berupaya menyingkirkan material pohon, yang menghalangi badan jalan, hingga menyebabkan kemacetan. BPBD mencatat dua peristiwa pohon tumbang. Akibat cuaca buruk yang terjadi pada Sabtu, hingga malam hari di kawasan Sumedang, masyarakat dihimbau lebih waspada, karena cuaca buruk diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun ini. Barisan, sekitar jam empatan kurang lebih, kejadian pohon tumbang menimpa gudang kongsokan. Gitu kan? Ada korban nggak, Pak? Nggak ada, nggak ada korban jiwa, cuma satu tempat gudang. Pucuk kondisi cuaca waktu itu gimana, Pak? Angin kencang, cukup kencang. Ini pohon apa sih, Pak? Alba, alba siah. Itu yang kerusak apa aja, Pak? Nggak ada, nggak ada yang rusak, cuma satu gudang, cuma gudang, satu gudang. Barangnya cuma barang rongsokan doang, nggak ada apa. Pas lagi nongkrong gitu, ini kan banyak anak-anak yang main bola tadinya, waktu angin kencang tuh udah ada yang patah, dari atas tuh udah ada yang nimpah, ya. Cuman anak-anak, kata saya jangan ke sana, ditarik ke sini langsung, takutnya tumbang, habis bicara langsung tumbang. Jadi nggak ada yang kenal, Pak? Nggak ada. Logis kejadian pohon tumbang, kita mendapat laporan itu sekitar setengah tujuh malam, dari warga. Kemudian kita ke lokasi, terus ada lagi satu titik di Jatihurib, menimpa gudang rongsokan. Dan yang di sini, di ruas jalan Sumedang Wadok, tepatnya di Desa Ranca Mulia. Ada korban jiwa, kan? Untuk korban jiwa, tidak ada. Upaya yang dilakukan saat ini? Upaya yang dilakukan, kita membersihkan material pohon tumbang, yang menutupi sebagian jalan. Sejauh ini berarti udah baru dua titik, ya? Sejauh ini laporan baru menerima dua titik. Mudah-mudahan tidak ada lagi.